Halo, halo, buat semuanya sebelum menonton videonya, kalian udah subscribe belum? Kalau belum nanti Umi yang subscribe ya, jangan lupa subscribe terus klik tombol subscribe-nya, disini. Gue ngerasa gak bisa nemuin Anggun dimanapun. Masa mental guru seperti ini? Hmm, bagaimana dengan muridnya? Anggun emang sengaja mau ngeremehin silat gue. Anggun, Babe kagak nyangka lu setega itu sama orang lain. Babe, Babe selalu menyalahkan Anggun. Anggun dulu ingin mengobatin ibu, Anggun tetap yang salah. Bahkan, Anggun terlambat untuk mendapatkan ilmu untuk mengobati ibu. Anggun salah di mata Babe. Dan, ibu meninggal. Anggun pun tidak tahu. Babe tetap akan menyalahkan Anggun. Anggun, iya, Babe emang keras. Tapi lu kuduh ngerti. Bagaimana kegelisahan Babe sebagai orang tua. Ngeliat anaknya bahagia. Ngeliat penderitaan orang lain. Be, buka mata hati Babe. Babe lihat. Anggun juga menderita. Kejadian dulu tidak akan pernah Anggun lupakan, Ming. Dan bahkan akan menghantu hidup Anggun selamanya. Anggun, tunggu. Masih tahu, Babe. Di mana Chelsea? Sudah terlambat, Babe. Chelsea mungkin tidak akan hidup. Gue sadar kalau tenaga Anggun jauh lebih kuat dari tenaga gue. Gue kuduh ikutin kemanapun Anggun pergi. Anggun, pasti tahu tempatnya. Saya yakin Babe ke arah sini. Tapi Babe kemana ya? Apa jangan-jangan dan nyusulin Fanya? Saya jadi khawatir sama keadaan Chelsea sekarang. Ada mensan angin yang gak kayak biasanya ini. Saya harus lebih hati-hati. Sudah saya duga. Pasti akan ada yang nyerang saya. Hei! Siapa itu? Tunjukkan wujud kamu! Hebat juga kemampuan kamu. Aku hanya ingin melihat seberapa besar kamu punya kemampuan. Mau kamu apa? Seharusnya kamu bisa sopan sama anak guru kamu sendiri. Jadi ini yang dipikirin Babe Agi? Anggun anaknya Babe Agi yang berilmu tinggi itu? Aku ingin tahu seberapa hebat kamu punya kemampuan sehingga kamu dijadikan murid oleh Babe aku. Saya harus hati-hati. Jurusnya anggun kuat banget. 際 itu harus terima kasih. Lindungi leher kamu. Lindungi jantung kamu. HPUURUH HUUUUH HUUUUH HUUH BURUH BUURUH BUURUH ASBUS LU HADIF HEHEHEH AINDREH AINDREH PUYANG 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 AINDREH Hei IBE Kepada siapa tuh? Tuhan, rajin. Guru dan murid sama-sama bodoh. Sama-sama polos. Saya gak boleh nyerah. Boleh juga. Semangat kamu luar biasa. Walaupun kamu lemah, masih bisa bangkit. Seri main! Gue yakin, Anggun masih di sekitar sini. Gue harus cepat temui sebelum ada yang terluka. Apa yang kamu cari? Pertanyaan bagus. Aku memang menginginkan Babe menyesal. Karena mempunyai murid seperti kamu. Karena aku yakin, kamu bisa mendapatkan kitab pembersih hati. Dan aku membiarkan itu. Gimana caranya kamu bisa tahu soal kitab? Oh iya. Pasti kampung misterius. Mbak Suri meninggal secara misterius. Dan itu semua. Gara-gara kamu, Anggun. Ternyata kamu pintar. Karena Babe Agi tidak tahu di mana kitabnya. Dan kamu harus tahu. Bahwa tujuh pendekar tanpa nama itu adalah muridku. Tujuh pendekar tanpa nama? Itu murid kamu? Kenapa kaget? Sudah cukup mengertikah siapa aku? Babe Agi harus tahu. Karena ini bisa aja jadi jebakan buat nyalakain Babe Agi. Babe! Babe Agi! Babe! Tunggu, tunggu. Saya mau bicara. Tidak perlu lagi. Aku pastikan tidak semudah itu. Karena aku akan membuat permainan yang lebih menarik. Babe! Babe Agi tolong! Babe tolongin Fatih! Gue ngerasa Fatih lagi cemas. Dari suaranya dia panik. Kenapa saya ngerasa tubuh saya emang kecil? Gimana mungkin ini terjadi? Permainan ini sangat menarik dan aku tidak akan pernah sebahagia ini. Hmm, burung yang bagus. Aku mau tahu. Apakah kamu bisa menceritakan siapa aku sebenarnya? Mati! Wih, tumben lu buat burung darah, Gi. Sejak kapan lu hobi main burung darah? Gua baru tahu tuh. Udah, sekarang gua minta lu pikirin Chelsea ke mana? Yah, yalah. Ngapain gua mikirin Chelsea? Gua nggak ada urusan sama Chelsea. Ampun, Bin. Chelsea itu lagi dalam keadaan bahaya. Bahaya? Ah, lu yakin Chelsea bahaya? Gua yakin. Gua lihat sendiri, dengar sendiri dari HP-nya Anggun. Iya deh, gua bantu mikir deh. Nah, bagus. Nah, gua ada ide, Gi. Apa ide lu? Berut gua akan lapar nih, Gi. Gimana kalau ini burung nih? Kita masak aja, Gi. Om Bima mau goreng saya. Waduh, bahaya. Lu lagi gentingin begini nih? Serius, Bim. Serius? Ya, elah, Gi. Gua juga serius. Bella. Lam- Oak Vujam? Arepnya? Ben ville faham,.. Vol threen님 piano verse. Kiniti pra tengokin? Gimana mashin?